Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Di tangkapnya tersangka pemberi sate beracun yang menewaskan satu bocah, polisi kini mencari tersangka lain. Diduga ada sosok pria yang menyarankan dan mengajari tersangka untuk menjalankan aksinya. Nani Apriliani Nurjaman kini sudah ditapkan sebagai tersangka atas aksinya menabur racun di makanan sate ayam yang ditunjukkan kepada mantan kekasihnya. Namun aksi ini salah sasaran lantaran sate tersebut dimakan hingga menewaskan anak dari ojek online yang diminta mengantarkan makanan beracun tersebut. Polisi kini mengembangkan kasus pencobaan pembunuhan berencana ini dengan memburu sosok pria berinisial R. Pria langganan tersangka di salun ini juga memberikan saran dan mengajari tersangka hingga berani beraksi keji menggunakan racun untuk membalaskan dendam sakit hatinya. Motivnya sakit hati karena ternyata si target ini meningkat dengan orang lain, tidak terhadap dirinya. Sementara itu orang tua tersangka di Majalengka, Jawa Barat mengaku tidak percaya anaknya tega melakukan perbuatan keji itu jika tidak tersakiti sebelumnya. Keluarganya mengaku anaknya sudah dua tahun menjalani hubungan dengan Tommy yang merupakan anggota polisi. Bahkan Tommy sudah pernah berkunjung menemui keluarga hingga akhirnya mendapatkan restu. Yang polisi itu Pak? Iya. Terus? Ya mungkin gak tahu dia nanti gak tahu gimana lah. Ya pengakuan anak saya sama, ya budang. Sehingga oleh Bapak diizinkan gitu? Iya. Untuk berhubungan? Untuk berhubungan. Pernah ke sini Pak Tommy Pak? Ke rumah? Pernah. Sekali. Kasus ini sempat ramai di media sosial karena mengingat kasus pembunuhan menggunakan racun yang pernah terjadi pada 2017 lalu. Dimana seorang wanita membunuh temannya sendiri menggunakan racun cyanida yang dicampur ke kopi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sedan. Sub indo by broth3rmax